Hati gue tuh kayak ngebrontak dan gue tuh kayak gak terima gitu loh. Dan kalau untuk masalah agama juga waktu di saat itu gue kayak gue... Gimana nih, gue kayak gue benci banget gitu loh. Kenapa itu harus terjadi sama gue gitu kan. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Amar Zoni dan Iris Bella. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya... Like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Tapi itu gue diberikan, dinaikan derajat gue sebagai gue peran utama. Dari gue bukan siapa-siapa gitu. Dari gue cuman anak murid di SAS. Akhirnya gue bisa main film. Dan gue main sinetron. Dan Allah juga yang menjatuhkan gitu loh. Dengan sekejap mata kayak kena kesandung masalah kemarin itu. Yang membuat gue langsung berubah 180 derajat gitu loh. Yang semua orang awalnya uang memuja gue waktu itu gitu kan. Tiba-tiba dia langsung menghujat gue dengan... Karena tingkah laku gue. Berapa banyak orang yang pengen ada di posisi gue waktu itu gitu kan. Tapi gue asal-asal lepasin begitu aja gitu kan. Nggak bertanggung jawab dengan apa yang gue punya dan gue sebagai apa disitu. Nah disitu gue hanya bisa berdoa. Gue berdoa Alhamdulillah banget. Terus ya kayak Bang Jo. Terus Bapak gue juga semuanya. Men-support gue gitu kan. Alhamdulillah keluarga-keluarga support gue semuanya. Kan gue kepikiran gini bang. Waktu gue ditahan gitu kan di Polres. Pikiran gue adalah gue akan di penjara atau gue akan di hukum berat gitu loh kan. Apalagi gue sebagai artis dan lain-lainnya. Tapi Alhamdulillah pas gue ke BNN. Orang BNN melihat gue bagaimana basic dari keluarga gue. Dari semuanya segala-aganya. Alhamdulillah gue dapet assessment untuk gue di rehab. Waktu itu gue di Lido, di Sukabumi. Terus gue di sana. Itu sekitar kurang lebih 4 bulan. 4 bulan gue di Lido. Terus gue pindah lagi ke RSKO. Disitu gue belajar Bang. Gue belajar tentang narkotik aninimus seperti apa. Terus semuanya deh. Dan disitulah gue mulai belajar. Kalau kita harus mengakui bahwa diri kita itu tidak berdaya terhadap adiksi kita. Dan kita membutuhkan pertolongan-pertolongan orang lain gitu kan. Dan kita juga harus mengakui kalau ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita. Yang akan membantu kita untuk kita hidup lebih baik gitu kan. Yang itu adalah Allah gitu kan. Adalah Tuhan gitu kan. Kita harus berpegang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan hal yang lebih baik. Tuhan sudah mempersiapkan gue. Lo akan menjadi ini nanti. Jadi lo gak boleh begini gitu kan. Dan cepat Allah langsung ngasih ke gue tegoran gitu kan. Tegoran yang paling cuma sedikit gitu kan. Apalagi kita kan manusia selalu merasa kayak. Wah ini hujan besar sekali gitu kan. Padahal itu adalah Allah sudah mempersiapkan gue sebaik-baiknya. Dan disitu gue berpikir gitu. Timur rasa gue bersyukur untuk. Yaudah gue dengan keadaan gue yang kemarin. Dan gue gak malu. Sama semua orang kalau gue pernah terjerat. Masalah narkoba waktu itu. Terus gue pernah direhab gitu yang macem. Justru karena itulah semuanya. Itu adalah bukti Allah tuh sayang sama gue. Yang bisa membuat gue itu sekarang lebih tough gitu kan. Dan gue lebih dewasa menyekapi semuanya. Dan gue juga sekarang udah punya istri. Betul. Gue pengen nanya sebenarnya kayak gini nih. Pasti ketika lu lagi di Polres. Ketika lu lagi masuk ke rehab. Lu bakal mikir dong. Ini karir gue seperti apa. Kayak misalnya. Apakah gue akan laku lagi. Karena sekarang gue udah ada. Udah tercoreng namanya. Pasti ada rasa kekhawatiran. Karena banyak yang kita bilang. Uncertainty. Ketidakpastian. You know. Ketakutan-ketakutan seperti itu. Itu gimana sih lu cara ngelawannya saat itu. Iya. Jadi. Pertama kali terus gue bilang ya. Pas gue di Polres itu rasanya gue kayak udah. Kalau ada silet. Gue potong deh nadi gue. Jadi rasanya gitu kan. Gue. Karena gue udah bener-bener kayak udah terpuruk banget gitu kan. Udah terpuruk. Karena malu sebenarnya juga ya. Kayak lu kayak udah gue malu. Karir gue udah hancur. Orang-orang udah akan memandang gue rendah. Mendingan. Kayak gitu kan. Apalagi dalam satu ruangan itu. 24 jam kita makan disitu. Buang air disitu. Kencing disitu. Semuanya gitu kan. Udah parah deh. Apalagi. Orang lalu-lalang. Motoin gue. Videoin gue gitu. Ya ini sini nih ya. Ini yang main ini ya. Ini yang main itu kan. Jadi kayak beban sosial itu lebih. Lebih dalem banget gitu kan. Yang gue rasain di saat itu. Tapi. Yang gue inget. Dari bokap gue bilang. Kamu gak perlu mikirin. Apa yang akan terjadi nanti. Kedepannya. Yang paling penting adalah. Bagaimana cara kamu menyikapinya sekarang. Uff. Apa yang. Iya. Apa yang kamu sikapi saat ini. Itu yang akan menentukan kamu kedepan nanti. Seperti apa. Wow. Jadi. Wow. Itu yang gue selalu ingat gitu kan. Bagaimana cara gue harus bisa menyikapinya. Jadi ada di Narcotic Anonymous juga. Perbahasa. Kata-katanya itu yang dimana kita. Itu. Harus mencintai diri kita sendiri. Yang mana. Kita harus. Deal. Kepada diri kita. Kalau kita sama diri kita aja. Kita masih menipu diri kita sendiri gitu kan. Terus. Bagaimana. Siapa yang bisa kita andalkan lagi gitu loh. Itu hubungan lu dengan Allah. Ketika. Lu terjerat kasus narkoba. Yang mana seperti ganja gitu ya. Tapi sebelum itu. Gue pengen nanya. Hubungan lu dengan Allah. Ketika. Lu berumur 12 tahun. Dan. Nyokap lu meninggal gitu. Gue pengen tau sih. Kayak perasaan lu gimana. Dan maksudnya. Udah pasti sedih gitu. Tapi. Hubungan lu dengan Allah sendiri. Gimana saat itu gitu. Kayak. Pasti lu ngerasa itu gak adil banget. Atau. Pelajaran apa. Atau hikmah apa. Yang lu bisa ambil dari situasi itu gitu. Iya. Yang pasti. Di saat. Itu. Gue. Betul-betul sangat. Menyesal. Sama. Tidakan gue sih. Hal yang paling membuat gue sedih banget. Waktu. Terakhir kali gue ketemu sama nyokap gue. Terakhir kali gue bisa ngeliat. Nyokap gue itu ada. Tubuhnya masih bergerak gitu. Di mata gue. Itu di saat gue. Gak mau dengerin. Apa keinginan mak gue. Itu membuat gue sangat menyesal. Jadi nyokap gue tuh suruh gue untuk pulang. Nyokap gue kan sakit. Jadi waktu itu gue masih kelas 6 SD. Gue disuruh pulang. Cuman gue gak mau pulang. Karena gue masih pengen. Stay lah ya. Di rumah sakit. Dan gue minta. Apa ya. Disitu sempat berdebat gitu loh. Berdebat lah gue sama nyokap gue. Dan nyokap gue sampe. Ngomong. Amar. Mama udah. Udah. Seperti ini gitu loh. Keadaannya udah seperti ini. Amar kok masih. Gak mau dengerin. Mama gitu. Itu yang. Sangat. Tuhan ya. Gue sangat. Kalo udah ngeceritain kayak gini. Jadi kayak. Keinget lagi gitu loh. Ya itu. Pengalaman gue yang paling buat gue. Sedih ya. Gue gak mendengarkan omongan orang tua gue. Di saat. Hari terakhir. Gue ketemu sama nyokap gue yang. Malamnya. Nyokap gue udah meninggal. Gitu. Dan. Gue juga gak. Ngeliat nyokap gue. Pas nyokap gue meninggal. Karena gue. Gue berantem sama nyokap gue. Gue. Langsung pergi. Gitu aja gitu loh. Itu penyesalan yang betul-betul. Sakit banget gitu. Dan ternyata. Gue gak ketemu lagi sama nyokap gue. Di hari itu. Terakhir kali gue ketemu nyokap gue. Tapi alhamdulillah. Saat ini gue udah mau memaafkan diri gue sendiri. Gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Gimana. Cara lo. Berhasil maafin diri lo sendiri. Ya. Gimana caranya. Saat ini. Itu udah cukup lama ya. Semenjak itu. Gue gak. Gue berubah total. Makanya itu dia. Gue kayak. Jadi. Bandel banget. Gue jadi kayak. Gue main pergi. Asal pergi aja. Gue gak peduli. Gue tinggal. Gue. Kayak. Gue naik kereta. Di atas. Gitu kan. Gue terus gue bergabung. Sama anak-anak punk. Terus gue. Jadi kayak. Kayak gembel lah gitu ya. Kayak gue ngegembel. Ikut-ikutan gue. Kayak ngamen. Ikut-ikutan ini semua. Waktu gue. SMP gitu kan. Hati gue tuh kayak ngebrontak. Dan gue tuh kayak gak terima gitu loh. Dan kalau untuk masalah. Agama juga waktu. Di saat itu gue kayak. Gimana nih. Kayak gue benci banget gitu loh. Kenapa terus terjadi sama gue gitu kan. Gue kayak. Gue. Sama Tuhan pun. Gue juga gak. Gak ini gitu loh. Waktu di SMP. Nah itu. Bagaimana cara gue bisa deal. Sama diri gue. Tuh pas gue silat. Disitu. Guru gue bilang. Kalau. Semua. Semua runtutan-runtutan. Rasa yang udah gue laluin. Semua itu. Itu adalah sebuah. Jalan cerita. Untuk gue bisa menemukan Tuhan. Sebenarnya. Gue waktu itu kan. Gusar. Gue waktu itu gue kayak. Gak peduli. Dan segala. Sebenarnya itu gue sedang mencari. Gue mencari kepastian. Hati gue gitu kan. Gue mencari kepastian. Tentang. Tuhan itu ada gitu loh. Tuhan itu ada. Tuhan itu mengatur segalanya. Dan. Kita pun gak pasti akan. Mati semua. Gak kan. Cinta itu tumbuh. Setelah kita menikah. Gitu. Karena kita kan gak pacaran. Gitu. Sama-sama. Oh pokoknya kita mau menikah. Gitu. Seru banget ya. Pengen tau. Gimana kisah cerita. Cinta Amar Zoni. Dengan. Sang istri. Iris Bella. Jangan lewatkan video selanjutnya. Besok. Nah. Supaya gak kelewatan. Jangan lupa dong. Klik tombol subscribe. Pencet bell atau loncengnya. Dan bagikan video ini ke tetangga kalian.